Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI mengapresiasi pelayanan dan fasilitas rumah sakit awal Bros Batam sebagai salah satu rumah sakit provider program Jamkes Tama. Usai pertemuan dengan jajaran manajemen rumah sakit awal Bros Batam dalam rangka pengawasan program Jamkes Tama Asuransi Jasindo bagi anggota DPR RI dan keluarganya ke Provinsi Kepulauan Riau. Wakil Ketua BURT DPR RI Bakri menyatakan BURT DPR RI mengapresiasi peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas yang dimiliki rumah sakit awal Bros Batam kepada anggota DPR dan keluarganya, khususnya yang tinggal di Provinsi Kepulauan Riau. Dan pelayanannya apa yang disampaikan oleh teman-teman yang sendiri merasakan di sini cukup bagus. Oleh sebab itu kita mengasih apresiasi yang sangat positif kepada rumah sakit ini sehingga pelayanan cukup bagus. Dan beberapa hal yang perlu saya tekankan tadi bahwa bukan hanya bagi pejabat, pejabat negara atau pejabat daerah tapi di kalangan masyarakat yang umum pun juga perlu diperhatikan. Karena kita tahu pelayanan rumah sakit ini sangat dibutuhkan oleh mereka-mereka yang tidak mampu. Sementara itu, marketing manajer rumah sakit awal Bros Batam, Dr. Sinta Trilusita mengatakan pihaknya berkomitmen untuk selalu meningkatkan fasilitas kesehatan dan kualitas pelayanan kepada anggota dewan. Kami betul-betul merasa berbangga dan bersyukur serta juga membuat kami semakin berniat untuk meningkatkan komitmen kami akan kualitas layanan kami. Karena memang itulah kami di bidang pelayanan, kualitas pelayanan yang memang harus selalu kami tingkatkan. Dari kota Batam, Kepulauan Riau, Syahroni, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.